Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam teman-teman semua Kenalin nama gue Fira Dalam kesempatan kali ini gue mau share ke teman-teman mengenai Berkas-berkas apa yang perlu disiapin kalau teman-teman mau daftar Di program studi profesi apotekar atau PSBA Di Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu Ini gue share Website angkatan PSBM angkatan 40 pas kemarin gue daftar Lalu untuk yang pertama Ini untuk pendaftarannya itu nanti teman-teman akan ngisi dua link ya Itu yang pertama ada link ODS dan link PSBA Farmasi UMS nya Nah untuk link pertama ODS nya itu Kalau apa yang perlu disiapin kafir itu ada di nomor 2 ini Jasa S1, pasfoto background biru, transkrip nilai, CV, akreditasi perguruan tinggi Nah untuk CV, eh akreditasi perguruan tinggi ini maksudnya akreditasi dari S1 Farmasi kita Misalnya S1 Farmasi nya gitu ya, bukan kampusnya, kan akreditasi itu ada akreditasi kampus sama akreditasi prodi nya gitu Nah ini akreditasi prodi nya gitu ya Terus sertifikat TOEFL Sertifikat TOEFL ini Kalau di jaman aku nggak dijelasin ya harus TOEFL apa gitu Jadi terus lah yang penting tes sertifikat TOEFL gitu Terus nanti ada bagian sertifikat TPA tapi itu diisi dengan ijazah saja gitu Terus kalau aku tidak salah ya saat aku kemarin mengisi link ODS ini Ada di bagian kalau yang nomor 2 itu kan kayak berkas-berkas yang disiapin untuk masukin data pendidikannya Terus nanti kalau nggak salah itu ada data kesehatan Nah data kesehatan itu kita diminta buat upload surat tidak buta warna sama surat keterangan sehat gitu Lalu untuk link yang kedua yaitu PSPA Farmasi UMS itu ada link untuk non-alumni sama link alumni Kalau misalnya kita esatnya bukan UMS kita bisa klik yang pertama gitu ya Terus apa berkas yang disiapin kafir? Berkasnya itu ada bukti daftar dan bayar pendaftaran dari ODS Jadi nanti kalau misalnya kita sudah menyelesaikan ODS dan sudah bayar Rp400.000 ya Itu nanti akan dapat kayak bukti pendaftaran gitu kayak kartu pendaftaran gitu loh Kayak kartu tesnya gitu PDF terus nanti PDF itu di combine atau digabung sama bukti bayar pendaftarannya yang Rp400.000 tadi Kayak bukti transfernya atau bukti apanya itu digabung Nanti jadi satu file pertama Terus ijazah ya terus kayaknya ijazah S1 ya Terus transcript S1, sertifikat to call sama tadi kayak tadi Lalu ada surat pernyataan, tata akademik dan penempatan PKPA Itu file kayaknya ada di bawah ya linknya gitu Di website-nya ada, nanti tinggal di download, diisi aja Terus pas foto background biru itu sama dan hasil tes MMPI Kalau ada yang nanya tes MMPI itu apa kafir? Itu kayak tes kejiwaan gitu Kayak menyatakan kalian tuh sehat secara rohani atau jiwa gitu ya Terus siapa tau ada yang nanya Kafir syarat akademik, syarat persyaratan akademiknya apa gitu Syarat akademiknya kalau misalnya mau daftar di PSP UMS itu adalah 8 Terutama telah menyelesaikan pendidikan program S1 farmasi di UMS maupun dari luar UMS Terus yang kedua, berasal dari program studi S1 farmasi yang telah terakreditasi dalam PTK Dan belum memiliki program profesi apoteker Terus nanti siapa tau ada yang mau nanya minimal akaditasinya apa gitu Nah disini kalau di website gak dijelasin akaditasinya apa gitu, minimalnya apa Terus kalau aku sendiri kemarin dari S1 aku itu S1 farmasi aku itu akreditasinya masih C Terus emang kampus aku belum ada program studi profesi apotekernya gitu Terus IPKnya minimal 3,25 dari skala 4 Terus durasi studi S1 maksimalnya 7 tahun Yang kelima, usia ijazah S1nya maksimal 3 tahun ketika mendaftar Lalu yang keenam ada sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan tes MMPI atau Minesota Multiplastic Personality Inventory dari dokter spesialis kesehatan jiwa yang ber-SIP dan berpraktek di rumah sakit Terus kalau misalnya ada yang nanya, hampir kemarin lu tesnya dimana gitu Kemarin gue tesnya di rumah sakit jiwa yang ada di Lampung ya, di rumah sakit daerah Itu rumah sakit jiwanya ada Siapa tau ada di Lampung yang mau daftar juga Kalian bisa ke pesawaran ya guys Di pesawaran itu ada rumah sakit jiwa itu Di kiri jalan Kalian bisa tes disitu Kalau gak salah harganya itu Rp250.000 Kalau gak salah Terus Yang ke-7 lulus ujian seleksi program profesi apotekernya Fakultas Farmasi UMS Dan yang ke-8 Bersedia mengikuti peraturan akademik PSPA UMS Penempatan praktek kerja di kota Sesuai pembagian dan mengikuti peraturan di tempat PKPA gitu Jadi syaratnya 8 ya teman-teman Lalu ada yang persyaratan bintang itu khusus untuk non-alumni Itu buat yang nomor 2 ya Itu lulus dari S1 yang telah terakreditasi dan belum punya program profesi apotekernya gitu Terus bintang 2 nya itu untuk Ujiannya itu dilaksanakan secara offline atau luring di Fakultas Farmasi untuk komputer bestestnya gitu Terus ini secara pendaftarannya Ya teman-teman bisa baca ya Intinya sih yang kayak tadi gitu Disini biayanya Rp400.000 gitu ya Terus ini adalah keterangan Kalau misalnya tes MMPI nya itu minimal punya parameter kayak gini gitu Kayak ada nilai skalanya gitu Harus ada skala kualitas, indeks kapasitas mental emosional, profil klinis, indeks kapasitas badian dasar gitu Jadi kayak bisa ditanyain ke tempat kalian tes gitu Oke oke terus yaudah ini Terus siapa tau ada juga yang mau nanya teman-teman kafir biaya studinya berapa di PSPUMS gitu Nah ini biayanya di angkatan aku Nah mungkin teman-teman yang S1 nya dari Negeri gitu Siapa tau ada yang bingung Kafir ini gimana model biayanya gitu Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari S1 nya negeri Itu kan biasanya sistemnya UKT ya Atau uang kuliah tunggal Nah karena ini swasta jadi sistemnya itu sedikit berbeda gitu Jadi kita gak pakai sistem UKT tadi Tetapi kayak kalau di website ini namanya SPP cicilan gitu SPP cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3 gitu Terus kalau misalnya dari non-alumnya UMS itu ada dana pengembangannya Rp10.500.000 Terus intinya berapa peer gitu ya Intinya itu adalah satu tahun itu Pendidikan apotekan kan satu tahun itu totalnya adalah Rp43.000.000 Terus ada bintang disini Biaya tersebut termasuk ujian kompetensi dan sertifikat kompetensi Belum termasuk biaya sumpah apoteker Jika terjadi perubahan akan diinformasikan melalui website formasi UMS gitu ya Jadi Rp43.000.000 ini untuk pendidikan Atau total UKT selama satu tahunnya gitu ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman dari non-UMS Ya aku yakin sih yang nonton video ini Yang sedang mencari kampus dari PSPA ya Juang apoteker Terus ini catwal pendaftarannya Ini jaman aku kemarin ya daftar Nah mungkin teman-teman bisa jadi perhatian Ini kan pendaftaran secara online Nah jaman aku itu cuma 2 hari ya 21-22 Februari Tapi kalau aku gak salah Kayak website ini tuh udah diunggah Itu kayak beberapa bulan Bukan beberapa bulan ya Pokoknya kayak satu bulan sebelumnya tuh kayaknya udah ada deh Nah jadi teman-teman nanti Kalau misalnya mau daftar di periode yang akan datang Mungkin udah bisa melototin tanggal berapa Pendaftaran secara online-nya Jadi sebelum pendaftaran secara online itu dibuka Teman-teman udah bisa siapin berkas-berkas yang tadi Ada di atas itu bisa disiapin dulu Jadi nanti ketika pendaftaran online Bisa langsung set daftar gitu ya Karena pendaftarnya cuma 2 hari gitu Beda sama kampus-kampus lain kan Ada yang pendaftarnya itu lama gitu ya Gitu sih Terus ini kalau misalnya teman-teman lihat juga Timeline-nya itu ya 21-22 Februari itu daftar Terus kayak Tanggal 2 Maretnya itu udah pengumuman Jadi emang sangatlah cepat Sat-sat gitu ya Gitu Gitu guys kira-kira sharing hari ini Oh ya terus siapa tau teman-teman ada yang nanya gitu kan Kafir di angkatan lu Di angkatan 40 Non-alumni UMS-nya itu ada berapa orang gitu Jadi aku angkatan Jadi angkatan 40 itu Mahasiswanya ada 86 orang totalnya Terus Untuk mahasiswa non-alumni-nya Dari 86 orang itu ada 11 orang Terus misalnya ada yang nanya lagi Kafir itu dari mana aja gitu Siapa tau ada yang mau nanya gitu ya Jadi ada 2 orang dari ITERA Aku sama teman aku Lalu ada 3 orang dari Stikes Nasional dari Solo Satu lagi Stikes Dari Semarang Lalu ada Universitas Almaata Jogja Universitas Gorontalo Eh Universitas Darussalam Kayak gontor gitu Terus ada Universitas Muhammadiyah Kalongan Lalu ada Universitas Negeri Gorontalo Dan yang terakhir ada Universitas Cintrawasi Gitu Jadi angkatan 40 itu Yang eksternal itu ada 11 orang gitu Jadi siapa tau ada yang bertanya Pak kafir soalnya kok di websitenya Gak ada kapasitasnya Atau kuota penerimanya berapa gitu kan Kalau misalnya di UNPAT itu kan Ada tulisannya ya Kayak kuota penerimaannya itu 30 orang gitu Sebenernya kayak ITB juga Kan gak ada kuotanya ya Kuota penerimanya berapa Dia gak nulis gitu Jadi kalau kata dosen aku sih Disini kayak Mereka gak mematok Berapa mahasiswa yang akan diterima gitu Tapi sesuai Hasil tesnya Yang cah gitu katanya gitu Terus kalau misalnya Ada yang nanya lagi Angkatan sebelumnya Berapa kafir Eksternalnya gitu Nah yang aku tau Orang itu Di luar UMS A1 nya itu Ada 5 orang gitu guys Infonya Jadi kalau misalnya Angkatan 39 itu eksternalnya Ada 5 orang Kalau di angkatan aku Angkatan 40 itu Ada 11 orang gitu Oke sekian videonya Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang sedang Mencari kampus Pejuang apotekar Semoga dimudahkan Lulus di kampus terbaik Oke gitu videonya Semoga videonya bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!